Kembali lagi di review jam tangan dari Alang Ngaroji Di depan saya sudah ada jam tangan kuantum Ini adalah jam tangan kuantum seri HNG1080 Saya punya 2 varian warna Itu varian warna merah Ini yang varian strapnya merah Dan ini yang varian warna strapnya hitam Nih Modelnya sekelas jam tangan ini mirip banget Saya pakai RM Kalian cek aja model RM itu ada yang modelnya kayak gini Versis banget Apalagi di bagian dialnya yang skeleton Dan ada aksen huruf M ini loh Yang ini dari ke atas turun Terus naik lagi balik sini lagi Ya Bentuknya kotak Ininya kotak Sampingnya tuh Tekuan-tekuannya ini mirip banget ke RM Apalagi di bagian sampingnya Cuma mungkin karena jam tangan ini tebal aja Jadi kelihatannya Gede banget gitu ya Padahal sebetulnya tuh enggak Nih Kalau dari samping itu tebal Nih tebal banget Menurut saya ini tebal banget Untuk sebuah jam tangan Tapi kalau yang senang jam tangan tebal Cocok Cocok banget Kacanya dari kacang mineral Kacang mineral Di sini ada dua tombol push button Yang fungsinya buat Apa yang namanya Stop buat Ini stop buatnya Ini stop buatnya yang bawah itu ya Kalau udah satu menit dia baru gerak Pause dan reset Ada 24 jamnya ada tangannya juga Tangannya ditarik setengah gini Terus kalian putar ke atas Kayak gini Kalau jamnya ditarik full Terus kalian putar ke bawah Kemudian untuk ukuran dan diameter Ini ya Dari ukurannya Di 42,1 mm Kalau dari sini case nya Yang atas itu di 43,5 Tebalnya ada di 1,5 cm 15,5 mm Dan untuk ukuran stripnya ada di ukuran 24,3 Enggak, 3 sih Nanti ikutnya ke 20 Ini sih 24 sih Kalau mau ganti Kalian harus cari yang modelnya Kayak gini juga 24 kan Ikutnya yang 24 Kalau kalian mau ganti Kalian harus cari yang modelnya Kayak gini juga Di bagian belakang jamnya Ada tulisan Apa itu Kaliber VR 34 Chronograph by Epson Jadi misalnya ini dari Epson Stylistil wateristinya ada di 100 meter Registered model Quantum Hunter HNG 108 058 Ini yang seri 58 Warna yang Warna merah Stripenya Kemudian untuk Fosfor nya Kayak mana Nih Yang bisa nyala tuh Di bagian ini semua ya Itu bisa nyala tuh Keren sih Keren banget Dan kalau dipakai di tangan Itu kurang lebih seperti ini Ini strapnya juga unik Menurut saya Jadi di Quantum tuh Dia punya Strap khusus Yang di setiap jamnya Itu beda-beda nih Ini ada tulisannya Quantum Disini Ada tulisannya Embosannya Quantum Kelihatan gak Gak keliatan ya Ini Ada tulisannya Quantum Ini ada tulisannya Quantum Ini adalah Gunyaki Quantum Kalau dipakai di tangan Kurang lebih seperti ini Ini kalau buat tangan saya Kebesaran sih Kalau buat tangan saya Berbesar Nih Nih Tapi gak juga sih Kalau dilihat tuh Gak keliatan gede Tapi kalau dipakai Kalau dilihat dari samping Itu keliatan gede banget Itu keren sih Cakep banget Cakep banget nih Buat kalian yang senang Jam tangan gede Jam tangan tebel Dan modelnya yang Yang unik kayak gini Worth it bad sih Buat kalian koleksi Jam tangan ini Untuk press listnya sendiri Jam tangan E Dibatul dengan Rp3.780.000 Ini yang varian warna hitam Dalinnya warnanya kuning Ya Kalau ini kan Merah Aksennya Kalau ini ada hitam Dengan kuning Warnanya Di bagian sini Ada warnanya kuning juga Nih Ini strapnya Unik Ya keren Ada tulisan Quantum juga Harinya Rp3.780.000 Rp3.780.000 Jadi untuk boxnya kayak gini Ada Quantum The Big Time Disini ada tulisan The Quantum The Big Time Terus ada bantalanya Udah Jam tangan ya Oke Barangnya ready teman-teman Kalau mau kalian tinggal W aja Di 0838-6565-8999 Atau bisa langsung Ke Instagramnya Atalangarun Di solo Kemarketpressnya juga bisa Di Shopee Di Tukopedia Dan ada di Bukalapan juga Sampai jumpa di review Video selanjutnya Jangan lupa like video ini Subscribe Jangan lupa subscribe Karena kita bakalan upload video Setiap hari See you Sampai jumpa